Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal 20. Yesus hidup lagi. Pada hari Minggu Subuh, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur. Dilihatnya batu penutup sudah terguling dari pintu kubur. Ia lari mendapatkan saya dan Simon Petrus, serta berkata, Mereka telah mengambil mayat Tuhan dari kubur, dan saya tidak tahu di mana mereka telah meletakkan dia. Kami berlari menuju ke kubur hendak melihat. Saya berlari lebih cepat daripada Petrus, dan sampai di tempat itu lebih dahulu. Saya membungkuk dan menengok ke dalam, dan melihat kain lenan terletak di situ. Tetapi saya tidak masuk. Lalu Simon Petrus datang dan terus masuk ke dalam. Ia juga melihat kain lenan terletak di situ. Sedangkan kain pembalut yang tadinya menutupi kepala Yesus, tergulung dan tertumpuk di pinggir. Kemudian saya juga masuk, serta melihat dan percaya, bahwa ia telah bangkit. Karena sampai saat itu, kami tidak sadar bahwa Alkitab mengatakan, ia akan hidup kembali. Kami pun pulanglah. Pada waktu itu, Maria telah kembali ke kubur, serta berdiri di luar sambil menangis. Sementara menangis, ia membungkuk dan menengok ke dalam. Ia melihat dua malaikat berjubah putih, sedang duduk pada bagian kepala dan kaki tempat mayat Yesus pernah terbaring. Malaikat itu bertanya kepadanya, Apa sebabnya engkau menangis? Karena mereka telah mengambil Tuhan saya, jawabnya, dan saya tidak tahu di mana mereka telah meletakkan dia. Ia menoleh ke belakang dan melihat seseorang berdiri di belakangnya. Orang itu Yesus, tetapi Maria tidak mengenalinya. Apa sebabnya engkau menangis? Tanya Yesus kepadanya. Maria menyangka bahwa dia tukang kebun. Pak, katanya, jikalau Bapak mengambil dia, katakanlah kepada saya di mana Bapak telah meletakkan dia, dan saya akan pergi mengambilnya. Maria, kata Yesus. Maria memandang kepadanya. Guru, seru Maria. Jangan menyentuh aku, katanya. Sebab aku belum naik kepada Bapak. Tetapi carilah saudara-saudaraku, dan katakan kepada mereka, bahwa aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena menemui murid-murid dan berkata kepada mereka, Saya telah melihat Tuhan. Lalu ia menyampaikan pesan Yesus kepada murid-muridnya. Malam itu, murid-murid berkumpul di sebuah ruangan terkunci, sebab takut kepada pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Sesudah memberi salam, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Betapa girang hati mereka, ketika mereka melihat Tuhan mereka. Ia berkata kepada mereka, Sebagaimana Bapak mengutus aku, demikian pula aku mengutus kalian. Kemudian ia menghembusi mereka, serta berkata, Terimalah Ruh Kudus, jika kalian mengampunkan dosa orang, mereka akan diampuni. Jika kalian tidak mau mengampuni mereka, mereka tidak diampuni. Salah seorang murid bernama Thomas, si kembar, tidak hadir pada waktu itu. Ketika mereka berulang-ulang berkata kepadanya, Kami telah melihat Tuhan, ia menjawab, Aku tidak akan percaya, kecuali kalau aku melihat luka-luka bekas paku pada tangannya, serta menusukkan jari-jariku ke dalamnya, dan memasukkan tanganku ke dalam lubang pada lambungnya. Delapan hari kemudian, murid-murid berkumpul lagi, dan kali ini Thomas ada bersama dengan mereka. Pintu-pintu terkunci, tetapi tiba-tiba, seperti sebelumnya, Yesus berdiri di antara mereka dan memberi salam. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Tusukkan jarimu ke dalam tanganku, masukkan tanganmu ke dalam lubang pada lambungku. Janganlah engkau tidak percaya lagi, percayalah. Tuhanku dan Allahku, kata Thomas. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Engkau percaya, sebab engkau telah melihat aku, tetapi berbahagialah mereka yang belum melihat aku, namun percaya. Murid-murid Yesus telah melihat dia melakukan banyak mujizat lain, di samping yang diceritakan dalam buku ini. Tetapi, mujizat-mujizat ini dicatat agar saudara percaya bahwa ia adalah Mesias anak Allah, dan bahwa, dengan percaya kepadanya, saudara akan memperoleh hidup. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.